Al-Fatihah 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 Burung itu mengatakan Ya Allah, engkau telah menghilangkan penglihatanku Dan engkau menciptakanku dalam keadaan buta Maka berilah rezeki kepadaku Karena aku lapar Kata Rasulullah SAW Tiba-tiba Rasulullah SAW Dan Sayyidina Anas Melihat burung lain datang membawa belalang di mulutnya Dan memasukkan ke mulut burung yang buta itu Setelah makan, burung itu kembali berkicau Apakah kau tahu apa yang dikatakan burung ini barusan? Tanya Rasulullah SAW lagi Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Kata Anas R.A. Burung ini mengatakan Segala puji bagi Allah yang tidak melupakan siapapun yang mengingatnya Jelas beliau Dalam riwayat lain disebutkan bahwa burung itu berkata Barang siapa yang tawakal kepada Allah SWT Dia akan mencukupinya Kisah yang nyaris serupa dialami sahabat Abdullah bin Ja'far Ia menuturkan bahwa suatu hari Ia menemani Rasulullah SAW Dalam sebuah perjalanan Di tengah perjalanan Rasulullah SAW ingin buang hajat Biasanya beliau suka dindingnya tinggi Atau relimbunan pohon kurma yang berdekatan sebagai tirainya Maka beliau pergi kebalik sebuah dinding milik orang ansor Ternyata di dalamnya ada seekor unta jantan Ketika Rasulullah SAW melihatnya Unta itu merintih seraya menepeskan air mata Melihat keadaannya Rasulullah SAW mendekatinya Dan menghapus air matanya Unta itu pun terdiam dan tak lagi merintih Rasulullah SAW bertanya Siapakah pemilik unta ini Kemudian datang seorang pemuda ansor dan berkata Ia milikku Hai Rasulullah SAW Apakah kamu tidak takut kepada Allah Yang telah mengharuniakan unta ini kepadamu Sungguh unta ini mengadu kepadaku Bahwa kau membuatnya lapar dan susah Sahabat muslim dan muslimah Itulah kisah burung putih yang berdikir kepada Allah Dan unta yang mengadu kepada Rasulullah SAW Hikmah yang bisa diambil adalah Hendaknya kita senantiasa berdikir kepada Allah Bertawakal menyerahkan segala urusan kepada Allah Serta mensyukuri nikmatnya Lalu hikmah yang diambil dari kisah unta yang mengadu kepada Rasulullah SAW Hendaknya kita menjaga amanah dari Allah SWT dengan baik Dan tidak mempergunakannya secara semena-mena Sahabat muslim dan muslimah Semoga video kali ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh